Kita beralih ke informasi lain Pak Pirsa, produsen kue keranjang atau kue bakul di kota Medan Sumatera Utara kebanjiran order jelang perayaan Imblek mencapai 300 kg per hari. Kue yang kerap digodakan dalam sembahyang tersebut memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Jelang Imblek, produsen kue keranjang atau kue bakul di Jalan Aksara, Medan Sumatera Utara mulai kebanjiran orderan. Kue yang kerap digunakan dalam sembahyang ini memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Terdiri dari tepung ketan, gula, dan air, produsen kue keranjang di Jalan Aksara, Medan ini sudah sibuk membuat kue sejak sebulan terakhir. Setiap harinya produsen kue bakul di sini dapat memproduksi 300 kg kue bakul. Yang paling favorit itu yang pastinya kue bakul yang daun, karena yang daun itu aromanya lebih terangkal lagi. Untuk semua kue bakul sebenarnya sama, cuma bedanya hanya di daun dan plastik. Bahwa yang plastik mungkin lebih portable lah istilahnya, lebih terangkal. Untuk satu kota kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000 sampai Rp75.000 tergantung ukuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, Ainews, melaporkan.